Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Seperti Rizky Rido, Justin Hupner absen di laga timnas Indonesia U23 vs timnas Irak U23 Di perebutan posisi 3 piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 gagal mendapatkan hasil maksimal saat bersuat timnas Uzbekistan U23 Di semifinal piala Asia U23 2024 Senin tanggal 29 April 2024 malam WIF Setelah melalui waktu normal, timnas Indonesia kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan Gol-gol Uzbekistan dicetak Hussein Norhaif pada menit 68 Serta gol bunuh diri Pratama Arhan 68 Kekalahan ini membuat timnas Indonesia gagal lolos ke final piala Asia U23 2024 Meski gagal lolos ke final Skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 Pertama, lewat jalur peringkat 3 piala Asia U23 2024 Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Irak Di perebutan posisi 3 piala Asia U23 2024 pada Kamis Tanggal 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Jika menang atas Irak, timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024 Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23? Apakah mimpi mereka tampil di Olimpiade Paris 2024 langsung tertutup? Jawabannya belum Andai kalah dari Irak U23, timnas Indonesia U23 tampil di babak playoff kontra wakil Afrika Timnas Gini U23 dalam laga yang dilangsungkan di Clairefontaine, Perancis pada Kamis Tanggal 9 Mei 2024 Tim yang menang, dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax